Saya yang mewakili, Bu Bupati, rekan-rekan Forkomenda, serta seluruh rekan-rekan media, baru saja kita melaksanakan kegiatan pengecekan terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah Bogor, di Kecamatan Kemang ya. Di mana di dalam kegiatan ini kita juga langsung bertatap muka dengan seluruh rekan-rekan kita yang melaksanakan vaksinasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa target vaksinasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa mencapai angka 70 persen di akhir Desember ini betul-betul bisa tercapai. Karena kita ketahui bahwa saat ini kita akan menghadapi Nataru di mana akan terjadi pergeseran masyarakat yang melaksanakan aktivitas kegiatan. Tahun lalu terjadi pergeseran masyarakat yang akan mudik dan tahun ini dipergerakan kurang lebih 19 juta masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian aktivitas kegiatannya. Sehingga tentunya ini menjadi perhatian kita semua agar di masa Nataru nanti laju pengendalian COVID-19 angka-angka COVID-19 yang saat ini sudah berhasil kita jaga tidak kemudian meningkat karena pengalaman beberapa tahun yang lalu Pasca Pasca Nataru itu sempat terjadi kenaikan dua kali lipat Pasca Idul Fitri pada saat itu mencapai kenaikan yang tertinggi sehingga kita ingin memastikan bahwa akselerasi vaksinasi menjelang Nataru betul-betul bisa kita tuntaskan sehingga angka COVID-19 yang saat ini bisa kita kendalikan untuk berada di bawah satu positivity rate-nya reproduksi efektifnya di bawah satu BOR-nya juga di bawah 4 atau 5 persen ini betul-betul bisa kita jaga karena memang ini semua berdampak kepada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mungkin sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan harapan kita dengan pengendalian laju COVID-19 ini maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan-kegiatan baik event nasional maupun event internasional yang akan kita laksanakan ke depan semuanya bisa berjalan dengan baik dan ini sangat penting buat posisi Indonesia di mata internasional hari ini dilaksanakan secara serentak dengan target antara 1,1 juta sampai 1,6 juta harapan kita ini bisa tercapai dan khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar ya mungkin di Jawa Barat saya kira memang harus terus melaksanakan akselerasi sehingga kemudian target pencapaian di akhir Desember ini bisa kita capai saya yakin dengan semangat dari seluruh tim yang bertugas antusias masyarakat yang saya tadi tanya beberapa orang semuanya tidak takut dengan vaksinasi tentunya ini juga menjadi optimisme bahwa pencapaian target di wilayah Jawa Barat khususnya di wilayah Bogor dan juga Indonesia secara umum betul-betul kita harapkan bisa tercapai sekali lagi terus semangat terus laksanakan akselerasi dan wujudkan kekebalan imunitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan tentunya ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih